oke guys welcome back to my channel balik lagi bersama saya di what channel seperti biasa di dalam video kali ini saya akan kembali membuatkan sebuah tutorial kepada kalian semua seperti judul video yang ada di atas di video kali ini saya akan membuatkan tutorial cara melakukan pendaptaran akun di dalam aplikasi MIFX sekaligus cara melakukan verifikasi di dalam aplikasi ini nah jadi bagi kalian yang belum tahu cara mendaftar dan verifikasi kalian bisa simak dulu video ini dari awal hingga akhir agar nantinya kalian tidak gagal paham dan tentunya bisa berhasil melakukan pendaptaran dan sekaligus melakukan verifikasi di dalam aplikasi ini namun sebelum kita masuk ke tutorialnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi MIFX ini guys ya nah jadi di sini kita bisa lihat di Google Playstore ya Nah jadi aplikasi MIFX ini adalah aplikasi yang berasal dari PT Monex Investindo Future nah di sini kita bisa lihat ya aplikasi ini masih di-download 100.000 download dan sudah mempunyai 4,6 bintang Nah untuk tampilannya nanti seperti ini aplikasi ini sudah terdaftar ataupun sudah legal dan aman dan sudah memiliki izin ya dan izinnya berasal dari Bapak Peti pengawas perdagangan berjangka komoditi ya jadi kalian tidak ragu lagi untuk bermain dalam aplikasi ini dan di dalam aplikasi ini kalian bisa belajar untuk akun demo secara gratis dan setelah itu kalian bisa melakukan deposit ataupun di draw dari sebuah aplikasi ini Nah jadi kalau kalian ingin mendaftar silakan untuk linknya sudah saya buatkan di deskripsi video kalau kalian keberatan melalui link kalian bisa langsung masuk ke Google Playstore ataupun Apple Store kalian guys ya di sini saya hanya membuatkan tutorial saja ataupun membantu bagi kalian pemula yang ingin melakukan trading forex minyak gold ataupun yang lainnya guys ya di dalam aplikasi ini Nah sekarang kita masuk dulu ke tentang aplikasinya ya Nah di sini kita bisa lihat ya aplikasi ini adalah aplikasi yang menyediakan agar kita bisa melakukan trading forex ya crypto emas oil dan lain sebagainya Oke sekarang kita langsung masuk ke dalam aplikasinya Nah sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagi kalian yang pertama sekali bergabung di channel ini jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya guys ya dan jangan lupa juga klik channel lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan saya makin semangat membuatkan video-video terbaru yang bermanfaat untuk kalian semua Oke sekarang kita langsung masuk ke pendaftarannya guys ya Nah jadi setelah kalian buka aplikasinya nanti tampilannya seperti ini jadi di sini kita bisa membuat akun terlebih dahulu ya Nah di sini ada tulisan klik di sini untuk membuka akun di dalam aplikasi MIFX ini tetap seperti ini Oke di sini kita nanti akan disuruh untuk mengisi data terlebih dahulu guys ya yang pertama di sini kalian bisa isi untuk provinsi kalian masing-masing selanjutnya masukkan nama asli kalian sesuai dengan KTP guys ya karena aplikasi ini sudah legal dan masukkan di sini email kalian yang aktif karena ada nanti kode verifikasi masukkan password ulangi password di sini ada kode referral guys ya kalau kalian tidak keberatan kalian bisa masukkan kode referral dari saya jika nantinya kalian punya kendala kalian bisa hubungi saya melalui telegram guys ya ini artinya kode referral bukan apiliasi selanjutnya di sini ada untuk ini guys ya ada nomor handphone masukkan nomor handphone yang aktif setelah itu kalian centang di sini kalau sudah semua terisi kalian bisa langsung klik buka akun MIFX ya Oke seperti itu Oke setelah kita klik tadi daftar di sini nanti kalian akan dibawakan menu seperti ini verifikasi nomor handphone anda kode OTP akan dikirim guys ya dan di sini saya sudah mendapatkan kode OTP nya yaitu 507702 ya 507702 Oke nah di sini kita cek lagi apakah sudah benar oke kalau sudah kita klik selesai lalu kalian klik summit yang ada di bawah ini Oke di atas ini sudah muncul untuk registrasi sudah berhasil ya Nah di sini kalian bisa lihat kita akan disuruh untuk melakukan verifikasi ataupun membuat fingerprint ya Nah di sini kita klik aja yes seperti ini Nah jadi di sini kita akan disuruh untuk verifikasi bisa menggunakan sidik jari ataupun menggunakan wajah guys ya di sini saya menggunakan sidik jari saja ini artinya agar kita ataupun agar akun kita aman guys ya oke kita coba lagi oke di sini saya sudah membuatkan sidik jari oke di sini kita lihat sudah tahu cara pakai trading sinyal yuk tonton tutorial singkat cara trading dengan mudah di aplikasi MIFX ya karena di sini saya membuatkan tutorial kita klik aja tidak perlu saya sudah paham oke kita klik mengerti seperti ini oke di sini kalian bisa lanjut ataupun lewati aja oke nah jadi untuk tampilannya seperti ini guys ya kalian bisa lihat di bawah ini nanti ada menu branda pasar trade order dan lainnya guys ya Nah sekarang kita bisa langsung cek dulu emailnya guys ya agar kita bisa konfirmasi oke nah di sini saya sudah mendapatkan email dari aplikasi MIFX ya kita coba seperti ini oke setelah kita buka email nanti kalian akan mendapatkan seperti ini guys ya ini merupakan email dari aplikasi MIFX di sini kita wajib verifikasi email ya kita klik aja seperti ini agar kita dipastikan pemilik email tersebut ya guys ya dan akun kita semakin cepat untuk dilakukan verifikasi Oke sekarang kita sudah selesai untuk melakukan verifikasi email dan pendaftarannya tinggal selanjutnya kita bisa melakukan verifikasi ya agar kita nanti bisa melakukan trading di dalam aplikasi ini seperti trading mata uang ya ada forex ada minyak ada gold ataupun indeks dan ada juga crypto ya Nah sekarang kita lanjut untuk cara verifikasinya guys Oke jadi untuk melakukan verifikasi nanti kalian bisa buka email kalian guys ya nanti ada tulisan email seperti ini welcome to your account Nah setelah itu kalian bisa buka jadi di sini kita harus disuruh login terlebih dahulu guys ya kalian klik aja login to client area ya kita tab seperti ini Oke jadi ketika kalian klik nanti yang area klien itu nanti kalian akan disuruh untuk melakukan login guys ya kalian bisa masukkan email kalian dan masukkan password yang kalian buat saat melakukan pendaftaran Nah kebetulan di sini saya sudah login guys ya Nah di sini kalian bisa lihat ya untuk melakukan verifikasi kita baca dulu di sini kini akun forex standar dan pro dapat digunakan untuk trading produk indeks klik di sini untuk melihat dokumen persetujuan Nah caranya kalian tab aja yang ada di sini Oke di sini kalian bisa lihat ya jadi di sini ada dua akun ya yang pertama akun demo yang kedua akun live ataupun akun real jadi untuk membuka akun real kita wajib melakukan verifikasi caranya kalian klik buka akun live di sini Oke di sini kita bisa lihat ya di sini kita wajib memilih pilih akun terlebih dahulu kalian klik aja di sini karena di sini ada beberapa akun guys ya seperti ultra low standar pro dan raw 10k Nah saran saya kalau kalian pemula kalian bisa pilih aja standar guys ya Nah untuk standar di sini ada mulai dari komisi kita coba lihat dulu nah komisi satu per lotnya ya spread mulai dari 1,8 0,01 lot leperan 1 banding 100 dan ada poin reward berhadiah Oke selanjutnya di sini kalian bisa pilih dulu untuk sumber dana guys ya Nah di sini ada sumber dana kita tep aja seperti ini Nah di sini saran saya kalian bisa pilih IDR saja kita tep IDR seperti ini Nah selanjutnya di sini untuk mata kursnya yaitu nanti ada satu dollar sama dengan 10.000 rupiah guys ya dan di sini saya membuka raw 10k ya Oke selanjutnya di bawah ini kalian bisa isi di estimasi deposit awal nah contoh kita buat 100.000 kayak seperti ini nanti di bawah ini ada tulisan minimal 500.000 ya kayak kita buat aja seperti ini Oke selanjutnya di sini kalian bisa pilih untuk tanggal lahir kalian ya isi tanggal lahir sesuai dengan KTP next di bawah ini apakah anda sudah memiliki akun MI FX sebelumnya tidak Nah selanjutnya di sini kalian bisa membuat password akun real ya ataupun akun live ulangi selanjutnya kita klik lanjut di bawah ini Oke jadi untuk proses pembuatan password di sini kalian bisa lihat untuk syaratnya guys ya Nah di sini kalian bisa lihat password minimal 6 karakter harus mengandung minimal satu dari tiga karakter berikut huruf kapital ataupun huruf besar ada huruf kecil dan ada angka guys ya kalau semua sudah terisi kita klik aja lanjut yang ada di bawah ini Oke nah di sini kita tunggu sampai berhasil ya Oke di sini kalian bisa lihat ya buka akun live siapkan dokumen pendukung Nah di sini kita baru bisa melakukan verifikasi ya kalian bisa menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP ataupun paspor ya dan di sini saya menggunakan KTP saja setelah itu kita klik lanjut yang ada di bawah ini Nah selanjutnya di sini kita disuruh nanti untuk mengisi nama lengkap tanggal lahir warga negara jenis kelamin setelah itu kita klik lagi lanjut yang ada di bawah ini Nah di sini kalian bisa lihat guys ya saya sudah mengisi mulai dari nama tempat lahir warga negara nomor KTP dan jenis kelamin ya di sini ada mail ataupun laki-laki setelah itu kita klik lagi lanjut yang ada di bawah ini Nah selanjutnya di sini kita mengisi lagi ada alamat domisili guys ya alamat sesuai dengan KTP negara domisili Indonesia provinsi kabupaten kecamatan kelurahan dan kode pos ya jadi kode pos ini adalah kode pos sesuai dengan ini guys kecamatan kalian masing-masing untuk nomor telepon kalian bisa isi saja nomor handphone kalian sama saja seperti ini selanjutnya di sini nanti ada status kebelikan rumah kalian bisa isi dengan keluarga ataupun sewa ya setelah itu kita klik aja lanjut yang ada di bawah ini selanjutnya di sini kita disuruh lagi mengisi data guys ya karena di sini masih banyak sekali Nah yang pertama di sini kalian bisa lihat ya tujuan pembukaan rekening ada di sini beberapa ada profit ada spekulatin ada heading ya Nah di sini kita pilih aja profit selanjutnya di sini ada pilih untuk sumber dana Nah untuk sumber dana di sini kalian bisa pilih sesuai dengan keadaan kalian masing-masing ya kalian bisa menggunakan warisan hasil usaha gaji tabungan dan lain-lain sebagainya Nah di sini saya menggunakan gaji saja selanjutnya di sini pengalaman investasi kalian bisa isi ya atau tidak ya Oke seperti ini apakah anda miliki anggota keluarga tidak apakah anda telah dinyatakan pilih oleh pengadilan tidak ya setelah itu kita klik lanjut yang ada di bawah ini next sekarang kita masuk ke pekerjaan ya pilih pekerjaan ya di sini ada wirausaha ibu rumah tangga dan lain-lain sebagainya Nah di sini kita bisa pilih aja wirausaha selanjutnya penghasilan ya Nah di sini ada penghasilan di bawah 100 juta ya itu paling kecil Oke setelah itu kita klik lagi lanjut Oke selanjutnya di sini ada rekening bank ini akan menjadi rekening untuk deposit dan tarik dana Anda bisa menambahkan rekening bank baru seperti IDR IDR ataupun USD Nah jadi di sini disuruh untuk mengisi nomor rekening kalian guys ya karena ketika kita sudah mengisi nomor rekening ini hanya rekening tersebutlah yang bisa melakukan deposit ataupun melakukan penarikan karena aplikasi ini adalah aplikasi yang sudah diawasi oleh Bapeti dan mereka juga harus mengikuti peraturan dari Bapeti guys ya Nah di sini kita bisa pilih kursus rekening bank yaitu IDR ya di sini saya pilih IDR rekening banknya kalian bisa pilih sesuai dengan bank kalian masing-masing karena di sini banyak sekali bank yang bisa kalian gunakan ya Nah ini ada bank Nobu ada ada Kalbar ada BTN ya dan lain sebagainya Nah di sini saya menggunakan bank mandiri saja selanjutnya di sini isi nama kalian yang ada di rekening ya masukkan nama cabangnya yaitu cabang yang ada di buku rekening kalian masukkan nomor rekeningnya masukkan nomor handphone dan di sini ada pilih jenis rekeningnya kita tap seperti ini tabungan saja Oke setelah itu kita klik lanjut yang ada di bawah ini Oke setelah kita melakukan isi rekening nanti kita akan disuruh untuk foto selfie memegang KTP dan satu lagi foto identitas ataupun KTP ya Nah di sini kalau bisa lihat foto diri memegang KTP selanjutnya foto identitas Nah jadi di sini kita tidak bisa langsung foto secara live ya berarti kita harus memoto selfie terlebih dahulu setelah itu foto KTP kalian setelah itu nanti kalian bisa langsung add foto yang ada di sini guys ya Nah jadi di sini kita harus siapkan dulu untuk KTP dan foto selfie Oke untuk cara melakukan verifikasi foto selfie kalian bisa tap aja di sini ya at seperti ini nanti kita akan diarahkan langsung ke galeri kita tepat seperti ini kita klik selesai Nah ini sedang diunggah guys ya selanjutnya kita masuk ke foto KTP seperti ini kita ambil lagi untuk seperti selfie nya seperti ini tab seperti ini Nah di sini kalian bisa lihat ya file berhasil diunggah yang ini selanjutnya yang ini sedang di upload Oke di sini kalian bisa lihat dua-duanya sudah berhasil ya setelah itu kita klik lagi lanjut yang ada di bawah ini Oke selanjutnya masih ada lagi guys ya ini seperti dokumen perjanjian ya kalian bisa lihat-lihat aja seperti ini ini merupakan profil perusahaan pialang berjangka dan lain sebagainya kalian bisa baca kalau kalian ingin menambah wawasan ya Nah yang paling terakhir di sini ada verifikasi kelengkapan ya kita coba klik baca di sini Nah di sini kalian bisa lihat ya verifikasi kelengkapan proses penerimaan nasabah secara elektronik online dengan CDD sederhana ya Nah kalian bisa lihat aja di sini oke sekarang kita balik lagi ke man home nya tadi kalau kalian sudah membaca semua atau tidak perlu dibaca kalian bisa langsung klik aja lanjut yang ada di bawah ini Nah ternyata di sini ada tulisan ataupun warna merah guys ya semua dokumen harus dibaca dan disetujui Nah kita coba klik aja baca seperti ini selanjutnya di sini kita tinggal klik aja summit ya kita klik summit seperti ini Nah jadi ketika kalian membaca nanti kalian bisa klik aja summit yang ada di bawah ini guys ya kalian bisa selesaikan sampai ke bawah terlebih dahulu Oke setelah kita baca semua nanti akan ada seperti centang biru seperti ini guys ya 1234 sampai ke bawah ya setelah centang biru kita klik aja lanjut yang ada di bawah ini Oke di sini kalian bisa lihat guys ya pendaptaran berhasil pendaptaran akun dengan nomor sekian segera kami proses akan menerima email pemberitahuan dalam jangka waktu 1x24 jam pada hari kerja jika disetujui Anda dapat langsung melakukan transaksi dengan ekuitas sampai dengan 25 juta rupiah apabila ekuitas Anda di atas 25 juta rupiah Anda akan diminta upgrade akun untuk menikmati pengalaman trading tanpa batas ya Nah setelah itu kita klik aja selesai seperti yang ada di bawah ini Oke jadi demikianlah untuk cara melakukan pendaftaran akun dan cara melakukan verifikasi guys ya dan disini saya sudah mendapatkan email kembali kita coba cek emailnya apa emailnya nah disini akun live Anda sedang di verifikasi Oke disini kalian bisa lihat guys ya akun live Anda sedang di verifikasi ya ini menunggu paling lama tiga hari kerja oke Nah setelah itu kita masuk lagi ke akunnya Oke setelah menunggu kurang lebih dari satu jam untuk verifikasi ataupun pendaftaran kita sudah disetujui guys ya di atas ini kalian bisa lihat ada tanda lonceng disana sudah ada notifikasi bahwa akun live-nya sudah aktif ya Nah kalian bisa lihat disini ya Nah yang pertama kan sedang di verifikasi yang kedua akun live Anda sudah aktif Nah jadi seperti itu juga aja untuk melakukan pendaftaran dalam melakukan verifikasi dalam aplikasi ini jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk di like di share kepada teman-temannya sampai jumpa di next tutorial selanjutnya thank you